Musim tanam MT1 tahun 2023-2024 telah tiba. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menghimbau kepada petani agar segera mengolah lahannya, terutama untuk bagian timur yang dialiri waduk wadah selintang. Total luasan pertanian di Kabupaten Kebumen sekitar 43.000 hektare, dengan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah 1 hektare 225 kg urea. Tahun ini pemerintahan pusat memberikan subsidi sebanyak 19 juta ton pupuk dari kebutuhan 30 juta ton seluruh Indonesia. Untuk Kebumen sendiri, alokasi pupuk urea subsidi sebanyak 21.500 ton dan NPK sebanyak 14.000 ton. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Fajar Rahmantau menghimbau petani agar menembus pupuk bersubsidi di KPL terdekat yang telah ditunjuk distributor dengan kartu tani maupun manual. Fajar juga mengingatkan petani untuk bijak dalam menggunakan pupuk bersubsidi karena memang alokasi dari pusat terbatas. Bila kekurangan, bisa menggunakan pupuk non-subsidi maupun pupuk organik. Terkait dengan alokasi yang ada, memang perlu kami sampaikan kepada para petani. Di Kabupaten Kebumen itu, kita hanya dikasih subsidi dari kebutuhan total untuk pupuk itu hanya sekitar 65%. Sehingga mungkin kita himbau dari para petani di wilayah Kabupaten Kebumen, selain penggunaan pupuk bersubsidi atau pupuk kimia, dari para petani juga diupayakan untuk segera menambah atau mungkin mengganti atau mungkin menambah kekurangan itu dengan pupuk organik. pupuk organik itu sebenarnya memang kadarnya tidak terlalu keras memang sehingga butuh untuk kadar tinggi dalam pemutukannya. Punggung dari para petani segera melakukan pengolahan tanah bagi air irigasi di wilayahnya yang sudah mengalir. Dan untuk wilayah Sempor, memang akan segera dirapatkan kembali oleh dinas dan dinas terkait. Dalam hal ini mungkin UPTD Sempor dan DPU bidang SDA akan merapatkan kembali terkait kapan pengaliran air waduk Sempor tersebut. Salah satu pemilik kios pupuk lengkap KPL Puskut Sumono mengatakan saat ini stok pupuk subsidi di Kebumen masih mencukupi. Namun klaim pupuk subsidi pada MT1 masih rendah sekitar 30%. Banyak faktor yang membuat penyerapan pupuk bersubsidi belum maksimal. Salah satunya dikarenakan hujan belum turun secara penuh sehingga petani masih enggan menebusnya. Untuk saat ini, untuk musim tanam ini, untuk penyerapan pupuk subsidi itu masih rendah sekali. Kira-kira berapa persen? Berapa ya, mungkin 30-an, di total sampai nanti 30-40-an persen. Salah satu petani di Kabupaten Kebumen saring merasa terbantu dengan adanya pupuk subsidi dari pemerintah. Selain itu juga menggunakan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.